Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden ketujuh dalam sidang paripurna MPR-DPR di Kompleks Gedung MPR-DPR RI Senayan, Jakarta. Pelantikan dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan. Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala resmi dilantik oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adil memegang pertukung Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajak semua unsur bangsa untuk bersama-sama ikut serta dalam membangun Indonesia yang lebih bermartabat di masa mendatang. Ia juga mengatakan keikutsertaan semua komponen adalah momen sejarah untuk sama-sama untuk bekerja. Saya ingin, negara-negara yang akan semakin kuat dan berubah jika semua negara-negara pekerja mematuhkan, ya, yang akan dipikirkan oleh komponen-komponen. Pada orang lain, para guru, para petan, para pedagang pasu, para pedagang pasu, para pedagang pasu, Sampai, Soekir, Akanusis, Guru, TKT, Orang, Pengusaha, dan Alaman Profesional, saya ingin menunjukkan untuk bekerja keras, bahwa-bahwa bergolongan. Karena inilah moment sejarah kepada kita semua untuk bergerak, besar, untuk bergerak. Saya ingin menunjukkan untuk bergerak dan bergerak. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden juga dihadiri sejumlah utusan dari negara-negara sahabat. Di antaranya, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Sultan Brunei Hassana Bolkiah, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Presiden Timur Leste Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Singapura Lee Sin Long, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill, serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Jokowi Dekah dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Presiden 2014, setelah memperoleh suara terbanyak sebesar 53,15 persen dari total pemilihan atau kurang lebih dari 70 juta suara, sekaligus mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Harta Rajasa yang meraih 62,5 juta suara. Dari Jakarta, Adityo Menarto melaporkan.